Sebagai Endah, Redo Febri sebagai Binsar, Feri Fadli sebagai Baskoro, Mario sebagai Oscar, Lili Nur Indasari sebagai Dina, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Selamat menikmati. Duh, dasar Mbak Eti, mudah sekali tersulut emosinya, ya. Hanya gara-gara nama saja, dia sudah kelimpungan gak karuan. Tapi ya, memang begitu kan ya, sering ya, kita dengar kalau ada saingan gitu ya, lebih-lebih dalam soal cinta, waduh, bukan mainnya langsung kelimpungan orang. Ya, apalagi Mbak Eti ya, yang merasa sudah menggenggam kasih sayangnya Mas Tom, alias dokter Khastomo. Ya, udah tentu selayaknya bakalan kelimpungan gak karuan, ya. Lebih-lebih Mbak Eti ini selama hidupnya sendirian gitu loh. Nah, tiba-tiba ada laki-laki yang mencintainya, kan senangnya tuh bukan muain, ya. Pasti kalau sudah melahirkan, lantas Mbak Eti minum hemaviton. Biar gimana, gitu kan. Semuanya tetap disayang Mas Tom. Oke, jadi ngelahan terlihat, larinya ke situ. Oke deh, terus kita ikutin aja lanjutan kisahnya yuk. Maaf, Bang. Lama menunggu ya? Tidak usah cemas lah. Sampai pukul 12 malam, awak tetap akan tunggui. Karena awak menunggu di sini dalam degupan perasaan yang indah. Romantis. Lihatlah, matahari sudah tinggelam. Awak rasa udara menjadi dingin. Bukankah suasana malam adalah milik orang-orang yang sedangnya meregok cinta? Bang Binsar ini selalu begitu deh. Kalau awak tidak berbuat begitu, lantas awak ini harus berbuat begini. Lantas apa itu artinya begini? Awak kayak bingungan. Ya, awak harus berbuat apa ini? Bang, Bang Binsar gak marah kan kalau kita mampir menengok Vina dulu? Kayak rumah sakit? Ah, sebinarnya Bang ini ngeri. Biarlah rumah sakit itu diurus oleh dokter saja lah. Loh, kita kan mau menengok orang yang akan melahirkan, Bang. Ah iya, Alam baru tahu lah. Kalau orang yang melahirkan itu harus dikasih selamat ya. Sebab dia telah berhasil menambah penduduk dunia. Ya udah deh, kalau keberatan aku bisa sendirian kok, Bang. Ah, gue endah, kenapa kau cipet tersinggung? Awak bicara begitu, sebinarnya awak sedang menutupi hati awak yang sedang berbunga-bunga. Ya entahlah, ada tanaman bunga apa saja dalam hati awak ini. Asal saja, jangan bunga bangkailah. Bang Binsar, kalau ngomong tuh senangnya saja loh. Apakah endah tidak senang? Tuh bala katakan, mesti bagaimana awak bicara. Apakah seperti gaya yuk ya? Kedua belah tangan ditelungkupkan di bawah perut, lantas berkata, Mungko Mbak Yu. Loh, kok Mbak Yu sih? Ah, salah lagi awak ini. Kalau ngomong terus, tidak bakalan berangkat, Bang. Sudah deh, sudah gelap nih. Ah, akhirnya manusia itu sedang mendengarkan sandiwara radio di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Saya ingat ya awak, berjalan berdua dengan seseorang yang benar-benar tidak mau menipu dirinya untuk mencintai awak ini. Amboy Binsar, berbahagialah kau. Terima kasih telah menonton! Kalau Bang Binsar, setiap sore jemput aku, kapan kerjanya, Bang? Haa, bekerja itu tidak perlu terlalu keras. Santai, tidak ada yang melarang. Bahkan nanti menambah semangat kerja. Cinta itu vitamin yang dahsyat, karena bisa memberi semangat yang luar biasa. Jadi aku ini vitamin ya, Bang? Salah lah telingamu itu. Aku hanya bilang cinta itu vitamin. Bang Binsar ini mengemaskan, Dei. Happy lah awak, karena belum pernah ada seorang gadis mengatakan bahwa awak ini mengemaskan. Aku jujur kok, Bang. Bah, apalagi berkata begitu dengan kejujuran. Awak semakin melambung-lambung ini. Bang Binsar ini, bikin gemes saja ini. Eh, sudah dekat tuh, Bang. Apakah pengunjung masih diizinkan masuk? Kalau tidak boleh, bilang Binsar sudah mengizinkan. Nanti dia pasti takut. Waduh, nama Bang Binsar saksi kali ya? Orang perlu sedikit gertak-gertak lah. Asal saja jangan gertak sambal terasi. Kalau begitu, bisa bikin orang lapar lah. Lah kok lapar? Iyalah, kau ini perempuan. Kalau bau sambal terasi, pasti segera cari jodohnya. Ikan asin. Betul nggak? Nah, kalau ada sambal terasi dan ikan asin, jadi laparlah kita. Nah, begitu pula orang yang sedang bercinta. Sebenarnya seperti persatuan sambal terasi dengan ikan asin. Jadi laparlah, Wak ini. Awak lapar cintalah. Bang Binsar nya ada-ada saja deh. Loh, kok Mas Bas duduk di sini? Benggong lagi. Sudah, sana lari ke kamar Vina. Apa sudah melahirkan? Nggak tahu aku. Rasanya anaknya sudah mulai mengintip dunia. Mas Bas ini ada-ada saja. Aduh, Enda. Tinggalkanlah si basket itu. Dia selalu menganggap percintaan itu seperti permainan basket. Cewek dianggap bola. Suka direbutlah sama dia. Sudah, jangan berlama-lama kau. Dan jangan menjabat tangannya. Maka dari itu lekas sana. Kalian pergi ke tempat Vina. Di sana ada ibu dan herlambang. Tapi, Mas-Mas kok duduk-duduk di sini? Ada apa sih? Cuci mata. Sekarang dia sedang tergila-gila sama suster itu. Baguslah itu. Kalau sakit, mudah sekali diobati. Awak tahulah. Biar setiap hari bisa di rumah sakit. Kalau ingin camping, biarlah dia camping di kamar mayat. Sudah, sana tuh. Oh, tangan endah digandeng. Nanti lari dia. Kau ini bagaimana? Endah bukanlah anak TK yang masih digandeng kemana-mana. Sudah besar dia itu. Endah kok mau-maunya kamu dikawal orang yang tidak romantis seperti itu? Apa kau bilang? Romantis itu tidak mesti dengan gandengan tangan. Apakah truk gandengan itu romantis? Salahlah kau. Sudahlah, Bang. Daripada bertengkar. Eh, di mana-mana selalu ada basket. Et, kalau ada basket, cinta awak bisa berantakanlah. Enggak kok, Bang. Tidak akan berantakan. Benarkah itu, Endah? Coba aku ucapkan sekali lagi. Awak ingin mendengarkan suara merdu itu. Kalau pacaran, jangan di rumah sakit, Bang. Di sini bukan bengkel patah hati. Sudahlah, menghindarlah dari suntoloyo itu. Suster kok lari-lari? Apa mbak Eti akan melahirkan? Lantas ngapain aku nongkrong di sini? Waduh, kubeluk juga aku. Biarlah, aku pergi saja. Hmm, daripada mirip kambing congek di sini. Lebih baik keluar, ah, melemaskan kaki. Terima kasih telah menonton. Loh, loh, loh. Din, ini kenapa sih? Sudah sampai rumah sakit, kau malah mau balik. Oscar, Oscar. Jangan lewat sana. Lewat sini saja. Ayo, Ayo, Dinah. Mau kemana ini? Katanya mau besuk teman yang sakit. Kau malah mau balik lagi. Baiklah, Oscar. Terima kasih. Kamu mau menemani aku. Tetapi berjalanlah biasa saja. Tidak usah menoleh keiri kanan. Ada apa sih? Kok kamu aneh banget? Oscar sudah merenakan, dah, waktunya untuk menemani kamu. Kamu bilang tidak punya teman. Oke, Oscar yang menemani pasti aman. Tapi ya, setelah sampai sini, justru kamu seperti malu dikawal Oscar. Jangan gitu, dong. Jangan dibuat Oscar ini tersinggung, dah. Baik, Oscar. Aku beritahu sekarang, ya. Bahwa aku melihat Mas Bas. Maka aku tidak senang berpapasan dengan dia. Ay, Mas Bas lagi, Mas Bas lagi. Kenapa sih kamu membenci dia, sih? Kemarin itu tuh, aduh, dah. Sangat perlindungan Mas Bas, katanya. Oscar jadi benci, deh, kamu. Kenapa sih? Mas Bas mulu yang ngetop. Kapan, ya, Oscar? Ngetop kapan? Sudah, sudah. Aku tidak menyukainya. Karena dia itu pelinkan, suka menjebak. Bayangnya saja mengatakan mencintaiku dan berwajah sendu. Pasti, deh, dia sengaja memancing perasaanku. Aku tidak mau ketemu dia. Eh, Dina, kenapa begitu? Aneh, deh. Perempuan itu ya memang makhluk aneh. Mudah sekali rindu. Tapi, ya, teramat mudah membenci. Kenapa sih? Sudahlah, Oscar. Kita lewati sela-sela deretan mobil itu saja. Biar dia tidak menjumpaiku. Eh, pas-pas sudah melihat kita. Tadi. Aduh, kamu sih. Pakai lirik-lirik segala. Kok saya, sih? Dia tahu, deh, tuh. Kalau aku sengaja menghindar, kamu, nih. Sebal, deh. Nah, Dina, Oscar kan kagak tahu. Ah, sialmu, deh. Sebenarnya Oscar lebih enak belajar sambil ngurusin salon. Aduh, kenapa Oscar begitu tolol, deh. Ayo, lepas. Dina memang mulai mengemaskan. Bergaya menghindar lagi. Oke. Kalau dia membenciku, tidak apa-apa. Biar sajalah dia menghindariku. Aku tidak takut. Kenapa mesti takut? Hmm. Memang dia sudah lain sekarang. Hanya saja... Ah, kenapa, sih? Hatiku kok sedang mengambang begini? Apakah begitu mudahnya cinta itu kusampaikan kepada seorang gadis? Apakah itu benar-benar cinta? Apa, sih, cinta itu? Aku sendiri bingung. Aku mudah sekali simpati pada seorang gadis. Apakah itu sudah cinta? Hah, memang repot. Dan aku sungguh sengsara. Karena banyak yang membenciku. Memang istriku ada berapa? Ya, itu istriku. Kok dia kini nampak lebih muda? Berseri, lincah, dan ceria. Oh, itu belum semua aja. Ia juga lembut dan penuh kasih pada anak-anak. Dan satu lagi. Ia penuh cinta, mesra, dan hangat berkairah padaku. Taukan apa yang aku maksud? Pasti ada rahasianya. Oh, tentu. Hemaviton. Hemaviton? Iya, Hemaviton. Kapsul multivitamin. Lengkap dengan ginseng dan royal jelly. Sangat baik untuk istrimu. Juga bagimu sendiri. Agar... Hmm... Minum, Hemaviton. Hemaviton. Sustar. Aduh. Kenapa aku ditinggalkan sendirian? Ini perutku, seakan sudah... Aduh, aduh, susten, susten, susten. Iya, mbak. Aduh, mana dong, dokter Hastomo. Aduh, mbak. Jangan bikin saya ini senewan dong, mbak. Dokter Hastomo itu masih sibuk. Masih banyak pasien. Operasinya lama, mbak. Jadi kalau mbak merengek terus, lalu saya ini bingung, mbak. Aku ingin, anak, aku mau keluar. Aduh. Masih lama kok, mbak. Kamu sok tahu, masih lama. Apakah kamu ini dokter? Ya, bukan. Sebenarnya, kalau memang sudah benar-benar mau keluar, saya itu tinggal calling saja kok, mbak. Dengan intercom itu, tuh. Tapi kalau belum mau keluar, dokter Hastomo bisa marah, mbak. Kasian, kan? Dokter itu menolong banyak orang, mbak. Apakah dia itu sedang menolong Hermin? Tidak tahu, mbak. Mas Tom sudah tidak sayang Eti lagi. Mas Tom. Oh, enggak. Enggak apa-apa. Sudahlah. Ibu, eh. Mbak tenang saja. Tidak usah khawatir. Nanti pasti kalau memang anak mbak sudah mau keluar, nanti saya akan mengebelnya. Ya, mbak ya? Kamu senang ya kalau aku menderita. Tuh, kok senang? Setiap perempuan yang akan melahirkan itu pasti senang kok. Hah? Senang? Iya. Karena kan akan mendapat anak. Ah, bukan itu. Aduh, suster ini. Aduh. Belum apa-apa. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Tidak usah khawatir. 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 Kenapa sih menggrotong saja? Tidak usah khawatir. Oskar pasti dianggap salah lagi deh. Nah sial deh Oskar ini. Enggak, Kak Oskar. Kamu tidak salah apa-apa. Tuh, itu kenapa kamu cemurut? Apakah karena mas Bas tidak berusaha keras menjiganmu? Atau mengejarmu lantas kamu murung begitu dinamk? Enak saja. Sorry, gak ada perasaan itu Ay, Dina deh Perempuan memang pinter bohongi diri sendiri, Din Di dalam hati bicara lain Di bibir berbeda pula yang dikatakannya Padahal, dah ya, apa salahnya sih jujur Aku sudah jujur? Tapi malah dianggap murahan Ay, bener kan? Oskar ini ya, Din, yang diam-diam pinter juga deh Tanggung juga perasaan perempuan Apaan? Aku gak apa-apa kok Iya deh, paham deh Tung, Kandina Kamu sudah nengok saudaramu Tapi, kenapa wajahmu murung lagi? Ada apa sih kamu, Oskar? Dari tadi kau ngomongin tentang perasaan perempuan aja Ay, pasti deh, pasti Mas-Mas sudah menjadi bayangan nih Enak aja, sorry ya Waduh, Oskar, waduh Apaan yang sakit pakai adu-adu? Aduh, kita balik dulu Ada yang ketinggalan Ketinggalan apanya? Kita sudah ada Paling pasien Nah, pasien memang harus tinggal di rumah sakit dong Bukan, bukan pasien Pokoknya, ayo dong, ayo dong Tunggu ini jadi bingung, Oskar Sudah sampai lapangan parkir, kok malah ngajak balik Sudahlah, kita tunggu sebentar di dalam sana Di bangku Adina, ada apa sih ini? Oskar jadi pusing deh, pusing deh Hmm, perempuan mah mahluk membingungkan Masih menunggu dia Ay, siapa sih? Mas, mas Ay, Adina, Adina Halo, nama saya Dede Yusuf Orang mengenal saya sebagai pemain film dan bintang Sinatron TV Tetapi sesungguhnya kesibukan saya sangat banyak Shooting, kuliah, olahraga, juga santai Pokoknya saya ingin menikmati masa muda saya dengan kesibukan Dan saya tak ingin kegiatan saya terhenti hanya karena sakit kepala misalnya Atau demam Atau gejala flu lainnya Nah, untuk itu, andalan saya hanya satu Bodrex Iya, Bodrex Dari dulu keluarga saya juga memakainya Bodrex Bodrex, dengan formula aksi ganda Hentikan rasa sakit Aktifkan Anda kembali Untuk sakit kepala Demam dan flu Hanya Bodrex amatnya Bodrex, selamat ampun Terpercaya Anda, rambut, lulus santara Bodrex Masa-masa bercanda Selamat matamu melayang Pada pengalaman Yang selalu menghadang dirimu Ai-ai, perempuan Ketemu mas Bas Jadi terus sipu-sipu deh kita Perempuan memang makhluk yang aneh ya Eh, sorry, sorry, sorry Ini yang ngomong Oscar loh, bukan saya Bukan pengantar cerita Sorry Pengantar cerita, gak berani ngomong begitu Ntar dicemurutin cewek-cewek kecil kan Wah, celaka Bakalan gak laku Ini login nih, emang nih Enak aja nih si Oscar nih Perempuan Dibilang gitu Perempuan yang mana dulu Aduh, enak aja Perempuan yang mana yang membingungkan Hah? Oscar? Masa sih Setiap perempuan Aduh, membingungkan Gemes deh Aduh, kita juga jadi gemes sama si Oscar nih Hmm, awas ya Awas kamu Oscar Kalau ketemu di jalan Bakalan kita cubitin sampai kegelian Dasar nih si Oscar nih Kok ngomong enaknya aja nih Tapi Gimana ya? Masa ditunggu Mas Bas kok malah gak mau sih? Nah Ah, ini nih Mungkin ini nih Maksudnya itu Cinta Nah Kalau cinta membingungkan Itu benar Kita setuju Tapi kalau Aduh, perempuan selalu membingungkan itu Wah Janganlah Bicara gini Ah, nanti diwarai si Windsor kau Oke deh Kita ikuti dulu sekarang manusia-manusia bingung ini Dalam seri berikutnya Ibuku malang, ibu tersayang Kisahnya Yang Romantis Yang romantis Yang diwinkan oleh Teater Idola Bekerja samanya dengan Bodrex Bodrexin Dan Hema Vyton Disiarkan terus di radio Kesayangan Anda Dari pada waktu Dan gelombang Yang sama Ciao Sampai jumpa di video selisui